Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Inilah kisah detik-detik wafatnya Rasulullah Kisah ini dianggap sangatlah sedih hingga tak terasa Sampai menetiskan air mata Bahkan, sempat membuat sahabat Umar marah dan berkata Siapa yang mengatakan Muhammad wafat Akan saya tebas batang lehernya Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ini sampai habis Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Kisah wafatnya Rasulullah memang sangat menyentuh Dan penuh dengan pelajaran berharga Nabi Muhammad wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun ke-11 Hijriah Atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi Beliau mengembuskan nafas terakhir di pangkuan istri tercinta Yakni Siti Aisyah Saat itu banyak sahabat yang terpukul dan tidak percaya Termasuk Umar bin Khattab Yang sangat terguncang hingga sempat berkata Bahwa dia akan memenggal siapa saja yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat Namun Abu Bakar datang dan mengingatkan semua dengan ayat Al-Quran Yang menyatakan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Dan seperti manusia lainnya Beliau juga akan mati Pada hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun ke-11 Hijriah Bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah Allah memerintahkan Malaikat Jibril Wahai Jibril Turunlah ke bumi Dan jemputlah kekasihku Muhammad Cabutlah nyawanya dengan catatan Jika dia sudah mau Untuk dicabut nyawanya Tetapi jika dia belum mau Tunda dulu tugasmu sampai dia mau untuk dipanggil Tiga Malaikat akan menyertaimu Mikail, Israfil, dan Israel Turunlah Malaikat di langit ke-7 Mereka masih berempat di langit ke-6 Mereka masih berempat sampai di langit pertama Malaikat Jibril berkata Wahai Malaikat pencabut nyawa Kau sajalah yang turun ke dunia Saya tidak tegak menemanimu Dan melihat engkau mencabut ruh Nabi Muhammad Lalu Malaikat pencabut nyawa berkata Jibril, kenapa kau tidak mau turun menyertai kami Bukannya selama ini engkau yang turun menyertai Rasulullah Bukankah selama ini engkau juga yang selalu menemui Rasulullah Kami tidak pernah menemui Rasulullah Turunlah bersama kami Jibril berkata Maafkan saya, saya benar-benar tidak mampu melihat engkau mencabut ruh Rasulullah Akhirnya turunlah ketiga Malaikat itu Lalu ketiga Malaikat itu mengetuk pintu rumah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah Nabi dalam rumah menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fatimah membuka pintu Ternyata tidak ada orang di depan pintu Lalu Rasulullah bersabda Mereka sudah berada di samping saya Malaikat Israel yang mempunyai tugas mencabut nyawa berkata Ya Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut ruhmu Menurutmu bagaimana? Rasulullah menjawabnya Wahai Malaikat 24 Nabi dan Rasul sebelum saya Dan 24 Nabi dan Rasul sebagai pendahulu saya Setelah mereka melaksanakan tugas mereka pun menghadap kepada Allah Baru ini saya siap menghadap Tapi saya lihat ini ada sebuah keanehan Para Malaikat bertanya Wahai Rasulullah Keanehan apa yang kira-kira engkau maksud? Mana Malaikat Jibril? Dimana sahabat saya Jibril? Kenapa Malaikat Jibril tidak ikut menyertai kalian? Malaikat Israel menjawab Jibril menunggu di atas langit Dia tidak datang untuk menyertai kami Lalu Nabi memerintahkan kepada mereka Untuk memanggil Jibril Nabi bersabda Kau panggil dulu Malaikat Jibril Ada perkara yang sangat penting Yang akan saya tanyakan kepada Malaikat Jibril Setelah itu saya siap menghadap kepada Allah Naiklah Malaikat Israel Sang pencabut nyawa Ke langit Dan berkata kepada Jibril Wahai Malaikat Jibril Engkau dicari sahabatmu Yakni Rasulullah Turunlah engkau menyertai kami Akhirnya turunlah Malaikat Jibril Dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Nabi bersabda Wahai Jibril Kalau hari ini saya menghadap kepada Allah Tolong berikanlah saya berita gembira Tolong perdengarkan saya kalimat yang nikmat di telinga saya Lalu Malaikat Jibril bersabda Ya Muhammad Saya dapat berita gembira dari Allah Seluruh Malaikat yang pernah Allah ciptakan antri untuk menyambut ruhmu Apalagi Wahai Jibril Ya Muhammad Seluruh Nabi yang berjumlah 24 haram Masuk surga sebelum engkau lebih dulu memasukinya Meskipun engkau Nabi yang paling terakhir Tetapi Allah memberikan jaminan haram seluruh Nabi dan Rasul Masuk surga sebelum engkau terlebih dahulu memasukinya Apalagi Wahai Jibril Jika engkau memiliki kesalahan Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu itu Dan Nabi mengucapkan Alhamdulillah Tetapi Wahai Jibril Semua yang engkau ucapkan itu Itu semua untuk diri saya Wahai Jibril Saya tidak cemas soal diri saya Dan saya tidak ragu atas diri saya Yang saya cemaskan adalah umatku Wahai Jibril Bagaimana dengan umatku sepeninggalku kelak Subhanallah Nabi tidak mencemaskan anaknya Nabi tidak mencemaskan istri-istri beliau Dan Nabi tidak mencemaskan keluarga beliau Yang beliau cemaskan adalah kita umatnya Malaikat Jibril lalu berkata Baiklah kalau begitu ya Muhammad nantikan saya Malaikat Jibril lalu menghadap kepada Allah Selang beberapa saat muncul kembali dan berkata Ya Muhammad Aku telah mendapat kabar gembira dari Allah Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka Meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah umatmu Selama umatmu berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis Mereka akan selamat di dunia sampai akhirat Mendengar ini Lalu Rasulullah tersenyum dan berkata Alhamdulillah segala puji bagi Allah Wahai malaikat pencabut nyawa Silahkan laksanakan tugasmu Malaikat Jibril lalu mundur Dan majulah malaikat Israel untuk melaksanakan tugasnya Dan berkata Ya Muhammad Rasulullah Maafkan saya Maafkan saya Saya tidak mampu melakukan ini semua Tapi ini perintah dari Allah Lalu Nabi bersabda Laksanakan tugasmu Saya sudah siap melakukannya Akhirnya Keluarlah ruh Nabi Muhammad dengan perlahan-lahan Meninggalkan telapak kaki Rasulullah Telapak kaki Rasulullah menggigil Naik ke atas petis Rasulullah Naik ke paha Rasulullah Sampai ke perut bercucuran keringat Rasulullah keluar keringat Di wajah beliau Malaikat Jibril lalu berpaling Nabi lalu bersabda Wahai Malaikat Jibril Kenapa engkau palingkan wajahmu Apakah engkau jijik melihatku Apakah engkau tidak senang melihat wajah saya Lantas Malaikat Jibril berkata Ya Muhammad Ketahuilah demi Allah yang menguasai segala galanya Tidaklah aku jijik melihat wajahmu Ya Muhammad Hanya aku tidak tega melihat engkau Menghadapi Sakaratul Maut Aku tidak mampu melihat engkau Menghadapi Sakaratul Maut Nabi lalu bersabda Ya Jibril Ketahuilah andai saja Allah tidak cinta kepadaku Dan andai saja Allah tidak sayang kepadaku Betapa sakitnya Sakaratul Maut ini Tapi aku mohon kepada Allah Ya Allah Jangan engkau timpakan sakitnya Sakaratul Maut ini kepada umatku Bebankan seluruh sakitnya Sakaratul Maut ini hanya kepadaku Janganlah engkau berikan kepada umatku Ya Allah Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita Akhirnya perlahan-lahan sampailah ruh ketenggorokan Rasulullah Dan menggigillah seluruh badan Rasulullah ditinggal ruhnya Lalu di penghujung bibir beliau mengucapkan Pelihara sholat kalian Pelihara sholat kalian Pelihara sholat kalian Yang kedua Rasulullah berpesan Pelihara wanita di antara kalian Pelihara anak-anak gadis kalian Pelihara istri-istri kalian Dan yang terakhir beliau ucapkan Bukan tentang keluarga, anak-anaknya dan istri-istrinya Lantas siapa yang terakhir diucapkan beliau Ummati, ummati, ummati Berangkatlah Rasulullah untuk selama-lamanya Hebohlah Makkah Berduka seluruh kota Makkah dan Madinah Abu Bakar menggigil Sahabat yang lain meneteskan air mata Ada satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan Adalah Umar bin Khattab Lalu ketika orang-orang berkata Rasulullah telah meninggalkan kita Rasulullah telah menghadap kepada Allah Hebohlah satu kota Makkah Lantas Umar bin Khattab marah Dia cabut dan ia tarik pedangnya dan berkata Siapa yang mengatakan Muhammad wafat Maka akan aku tebas lehernya Sahabat Umar pada saat itu Benar-benar tidak bisa dan tidak mampu menerima kenyataan Bahwa Rasulullah telah wafat dan berpisah dengan mereka Dan akhirnya tampillah sahabat Abu Bakar Berdiri di depan rumah Rasulullah dan berkata Siapa yang menyembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad telah menghadap Tuhannya Tetapi siapa yang menghadap dan menyembah Allah Allah tidak akan pernah mati Dan Allah akan abadi selama-lamanya Mendengar perkataan sahabat Abu Bakar ini Melemahlah seluruh badan sahabat Umar Sempoyongan dan tidak mampu berdiri Tadkala menyadari Rasulullah telah meninggalkan mereka Begitulah para sahabat yang mencintai Rasulullah Dan itulah sekilas detik-detik wafatnya Rasulullah Bagaimana cinta Rasulullah kepada kita, umatnya Dan apakah sebanding dengan kita mencintai Rasulullah Dan coba tanyakan pada hati dan diri kita sendiri Semoga kisah ini semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Dengan cara memperbanyak membaca solawat kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah Sya'allahu alaihi wassalam Dan semoga kelah kita di hari kiamat Mendapatkan syafaatnya Amin Amin ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh